Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menghentikan sementara kompetisi olahraga profesional seperti Liga 1 Indonesia, Liga Basket Indonesia, dan Liga Volley Indonesia. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran wabah COVID-19 yang semakin meluas akibat banyaknya penonton yang menyaksikan. Menteri Pemuda dan Olahraga, Jainuddin Amali mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan para pengurus cabang olahraga serta KONI. Jainuddin berharap, semua bisa tetap menghentikan sementara seluruh kompetisi olahraga selama pandemi COVID-19. Bagaimana sebaiknya dengan kondisi pandemi ini, kita harus melakukan apa tentang kegiatan olahraga kita? Nah, keputusan kita adalah kita akan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Kugus Tugas. Mengenai kapan kompetisi akan digelar kembali, Jainuddin akan mengikuti arahan Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Keputusan akan mengacu dari apa keputusan yang dikeluarkan oleh Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dan kapan akan dimulai kembali kompetisi profesional ini, kita menunggu pengumuman dari Kugus Tugas. Kalau Kugus Tugas sampaikan sudah dibuka, sudah dimulai, atau tahapan-tahapannya seperti apa, pasti itu akan kita patuhi. Dari Jakarta, Surya Dinata melaporkan. Terima kasih telah menonton!